Ekspresi Raja Dewa Jubah Ungu sangat aneh. Lebih dari selusin berita iliner, semuanya membuktikan bahwa Jitian Singh meninggalkan kota Kingshan sendirian. Tidak ada tunggangan, pendamping, atau pelayan. Kini, bocah berbaju putih itu tidak hanya menunggangi naga hitam, tapi juga memiliki dua orang pendamping. Yang terpenting adalah anak muda berjubah putih adalah manusia, dan mereka tidak ada hubungannya dengan penampilan, mempersembahkan kurban ke surga. Pada saat ini, Dewa Berjubah Ungu bertanya-tanya apakah dia telah menghentikan orang yang salah. Melihat Dewa Berjubah Ungu itu tercengang dan Raja Dewa Kera Raksasa setinggi seratus kaki, dia bertanya dengan ragu, ada apa dengan Raja Dewa Pedang Hati? Raja Dewa Berjubah Ungu dengan topeng perunggu dan gelarnya adalah pelindung kiri sekte pedang darah. Sejak 500 tahun yang lalu, kekuatannya telah mencapai enam tingkat negara bagian Senjun. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah menghangatkan fondasi Sinto, mengumpulkan kekuatan dan pemahaman, dan bersiap untuk memberikan dampak pada tujuh alam. Setelah berhasil, dia akan dipromosikan menjadi Raja Dewa Tertinggi. Dia adalah salah satu dari empat tetua sekte pedang darah. Dia berspesialisasi dalam pedang iblis hati dalam sutra pedang darah. Pencapaiannya sangat luar biasa. Pedang darah iblis hati tidak hanya membunuh tubuh para dewa, tetapi juga menghancurkan roh dengan iblis hati, yang berada di luar pertahanan. Sejak dia menjadi terkenal lima ribu tahun yang lalu, tidak ada tiga ribu melainkan dua ribu dewa yang mati di bawah pedangnya. Pada hari kerja, Raja Dewa Pedang Hati tetap berada di altar umum sekte pedang darah, berkonsentrasi pada pengembangan dan pemanasan Sinto. Hanya ketika dihadapkan pada tugas besar atau orang kuat yang sangat sulit, sekte pedang darah akan mengirimnya keluar. Setelah sebulan bertempur, Ji Tian Xing telah menjadi orang kuat yang sangat sulit, di mata klan pedang darah. Tapi di depan layar, hati Raja Dewa Pedang juga agak bingung. Mendengar pertanyaan Raja Dewa Kera Besar, dia segera sadar kembali dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Pesan yang saya dapat adalah Tian Xing meninggalkan puncak kastil sendirian. Namun di depan pemuda teran ini, dengan kemunculan Tian Xing adalah tidak seperti itu. Dia tidak hanya mengendarai naga hitam, tetapi juga memiliki dua teman. Dewa Kera Besar menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Maksudmu kita telah mencegat target yang salah. Raja Dewa Pedang Hati sedikit mengangguk, ada kemungkinan ini. Tian Xing tidak hanya memiliki kekuatan yang tinggi, tetapi juga bekerja dalam pikiran dan pandai dalam semua jenis intrik. Ben Jun sangat curiga bahwa dia mungkin akan menghilangkan jejak kelopak matanya dan diam-diam bersembunyi. Dan tiga orang di depan kita seharusnya menjadi umpan yang sengaja dia atur. Dewa Kera Raksasa menyeringai dan berkata dengan cibiran haus darah, Dalam hal ini, apakah itu berarti ketiga orang itu ada hubungannya dengan Tian Xing? Jadi apa yang kita tunggu? Segera jatuhkan mereka, layani mereka dengan siksaan, dan biarkan mereka memberi kita jejak surga. Raja Dewa Pedang Hati adalah seorang pembunuh, bagaimana dia bisa berhati lembut? Namun, dia melambaikan tangannya kepada Raja Dewa Kera Besar agar tidak bertindak gegabuh. Jangan khawatir untuk saat ini. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Ada sekelompok orang lain yang tampaknya lebih cemas daripada kita. Di mana itu, Dewa Kera Besar segera memperingatkan dan melepaskan kesadaran ilahinya untuk menjelajah. Pada saat yang sama, di langit barat laut juga terdapat bayangan gelap sepanjang ribuan kaki, secepat kilat. Wah! Dalam sekejap mata, bayangan gelap itu mendekat dan berhenti di langit ratusan mil jauhnya dari naga hitam itu. Setelah Guanghua menyebar, Anda dapat melihat bayangan gelap dengan jelas. Itu adalah kapal ilahi. Bentuk Shen Jian sederhana dan tanpa hiasan, tanpa ciri yang jelas, dan tidak ada tanda lencana di badannya, sehingga kita tidak bisa melihat kekuatannya. Tapi Ji Tian Xing tidak perlu memikirkannya, tapi dia juga bisa menebak bahwa itu sebagian besar dikirim oleh Putri Tian Feng. Namun, untuk menghindari kecurigaan, Putri Tian Feng membiarkan Shen Jian menyembunyikan ciri dan lambangnya. Bahkan Tuan Dan yang terkuat di kapal perang ilahi bukanlah orang-orang di sekitar Putri Tian Feng. Kebanyakan dari mereka adalah pembunuh yang dirahasiakan atau dipinjam dari kekuatan lain. Tentu saja. Setelah palka kapal dibuka, ratusan master elite terbang keluar. Kekuatan mereka berada di sekitar alam surga tingkat ke-7 atau ke-8. Para master elite ini semuanya mengenakan baju besi hitam dan helm tertutup dengan hanya satu pupil mata yang terbuka. Dua pria kuat pertama juga dewa, dan dua pria parubaya yang tingginya lebih dari 10 kaki. Keduanya mengenakan baju besi hitam dan topeng besi hitam yang sama, yang membuat mereka sangat misterius. Surga, kamu ditakdirkan hari ini, jadi kamu bisa ditangkap dengan tanganmu. Begitu dia terbang keluar dari kapal perang, pemimpin Raja Dewa Armor Hitam memberikan minuman dingin. Tetapi, saat melihat situasi di lapangan, dia kaget dan langsung terpana. Kamu, siapa kamu? Bagaimana dengan pencuri di Tian Xing? Raja Dewa baju besi hitam lainnya menunjuk ke tiga orang Ji Tian Xing dan bertanya dengan nada bermartabat. Pada saat yang sama, kedua dewa melihat ada cahaya darah yang menghalangi langit dan matahari 200 mil di depan. Dalam cahaya darah, ada dua dewa kuat dengan ratusan ahli berbaju hitam. Melihat postur ini, kedua dewa baju besi hitam saling memandang dan langsung memahaminya. Sekelompok orang yang ditutupi cahaya darah, dengan niat yang sama seperti mereka, semuanya mencegat Tian Xing. Semua orang terdiam, dan suasananya aneh. Pada saat ini, Ji Tian Xing berdiri, memandang kedua kelompok orang itu dengan tenang, dan berkata dengan suara keras, Tidak masalah dari mana asalmu, apa tujuanmu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda telah menemukan orang yang salah. Aku adalah penguasa sang ning di Kerajaan Kemarahan. Saya datang ke negara Anda untuk urusan bisnis dan baru saja lewat sini. Suara Ji. Tian Xing damai dan mengandung kepercayaan diri serta martabat yang kuat. Belum lagi klan pedang darah dan putri Tian Feng, bahkan Ji Kedan Bai Long tidak dapat mendengar kekurangan sedikitpun. Kedua geng itu tercengang di tempat. Ekspresi banyak guru dan empat dewa menjadi sangat indah. Orang ini penuh semangat dan percaya diri. Sepertinya dia tidak berbohong. Apakah kita benar-benar mencari orang yang salah? Sangat mungkin. Binatang surga selalu licik dan licik. Ben Jun berpikir bahwa hewan itu mungkin telah melarikan diri dari rute lain. Sekarang penguasa sang ning tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia berlari melewati tempat ini secara tidak sengaja. Tian Xing, bajingan itu, sangat berbahaya. Jika kita membunuh penguasa sang ning secara langsung, kita akan menimbulkan masalah bagi kerajaan Tuhan. Jangan terlalu percaya pada penguasa sang ning. Mungkin dialah yang berpura-pura menjadi Tian Xing. Surga itu berbahaya dan licik. Siapa yang tahu kebenaran dari kepalsuan? Ya, jangan anggap enteng. Kerumunan berbisik secara rahasia. Kebanyakan orang tertipu oleh Jitian Xing dan percaya bahwa dia adalah penguasa kota negara tetangga. Namun, Raja Dewa Pedang hati curiga dan menolak untuk mempercayainya dengan mudah. Pada saat ini, Jitian Xing mengeluarkan sepotong besi hitam dan menggoyangkannya kepada orang-orang. Dia berkata dengan kata-kata lurus, ini adalah perintah dari penguasa kursi ini. Anda bisa melihatnya dengan jelas. Kami sedang menjalankan misi penting dan akan segera pergi ke kota kerajaan Anda. Tidak peduli siapa Anda, minggirlah. Jika Anda berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada kami, Anda akan dihukum oleh yang mulia. Setelah mengatakan itu, Jitian Xing menyingkirkan tatanan besi hitam dan membiarkan naga hitam menyesuaikan arahnya dan terbang ke selatan. Kedua Dewa Jia Hitam itu ragu-ragu dan ingin menghentikan naga hitam itu, tetapi mereka tidak berani mengambil risiko. Dua orang itu membeku di tempat yang sama, diam-diam menyebarkan suara mereka untuk berdiskusi, tetapi mereka selalu tidak dapat mengambil keputusan. Bahkan orang-orang dari klan Pedang Darah tampak terkejut dan berdiri di sana menyaksikan naga hitam itu pergi. 2902 Naga Hitam itu pergi perlahan. Setelah 100 bunga, dia terbang 20 ribu mil jauhnya. Pada saat ini, Raja Dewa Pedang Hati dengan orang-orang dari klan Pedang Darah, siap untuk berbalik dan pergi. Kedua Dewa Baju Besi Hitam itu bergegas maju dan dengan hormat menyapa. Dua tuan, harap tunggu. Raja Dewa Pedang Hati dan Raja Dewa Kera Besar berhenti mendengar kata-kata itu dan menoleh untuk melihat kedua Dewa Baju Besi Hitam. Apa masalahnya? Apa yang kamu inginkan? Nada suara Raja Dewa Pedang Hati tenang, dingin, dan acuh tak acuh. Namun Dewa Kera Besar marah dan marah, dan matanya menunjukkan cahaya yang berbahaya. Kedua Dewa Armor Hitam itu dengan cepat menundukkan tangan mereka dan menjelaskan alasannya. Tolong tenang, kalian berdua. Kami tidak punya niat jahat. Ada sesuatu yang tidak kami ketahui. Tapi kami ingin bertanya kepada kedua tetua, mengapa tidak menghentikan penguasa Sang Ning dan membiarkannya pergi dengan mudah? Kata Senjun sambil mencibir, mereka melaporkan identitas mereka dan mengeluarkan token identitas mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik kota di negara tetangga. Siapa yang berani menyerang mereka tanpa izin? Belum lagi membunuh mereka, meski hanya dilukai dan ditahan akan menimbulkan perselisihan antar kedua negara. Pada saat itu, Raja akan meminta maaf kepada Raja Tetangganya. Bisakah Anda menanggung konsekuensinya? R. Kedua Dewa Baju Besi Hitam itu tertegun sejenak, dan wajah mereka mengobrol dan tertawa. Begitu, itu masih mempertimbangkan para pendahulu saya. Karena yang lebih tua telah membuat keputusan seperti itu, kami tidak akan melampauinya, jadi kami ingin mengirimnya pergi. Jika Anda tidak berani pergi, Anda akan sujud. Suwa. Cahaya darah terbang dengan cepat, menuju ke selatan. Dua Dewa Baju Besi Hitam berdiri di tempat yang sama, menyaksikan klan pedang darah menghilang di langit. Setelah hening beberapa saat, Raja Dewa di sebelah kiri berkata, Oke, jangan lihat lagi. Sang Putri berkata bahwa kita tidak boleh dengan mudah memprovokasi orang-orang dari sekte pedang darah. Kemudian hubungi eyeliner lain dan temukan cara untuk menyelidiki jejak Tianxing. Dengan itu, pria itu berbalik dan pergi. Namun, Raja Dewa Baju Besi Hitam di sisi kanan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mafia, pernahkah kamu melihat perintah dari penguasa kota negara tetangga? Raja Dewa, yang disebut tiran hitam, mengerutkan kening dengan ragu, saya belum melihatnya. Bagaimana pendapat Anda tentang menanyakan hal ini? Raja Dewa di sebelah kanan memiliki mata yang menyala-nyala dan berkata dengan suara yang dalam, Aku belum pernah melihatmu, jadi kita tidak bisa menilai apakah penguasa sangning itu benar atau tidak. Namun, orang-orang dari sekte pedang darah selalu begitu. Sombong dan lalim. Mereka memiliki keraguan yang sama. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang itu pergi dengan mudah? Penindas hitam samar-samar memahami maksudnya dan berkata dengan nada rendah, Meteor Merah, apa maksudmu klan pedang darah menipu kita? Mereka sama sekali tidak percaya pada penguasa sangning. Mereka hanya tidak ingin kita menyadarinya. Faktanya, mereka tidak kembali ke Daoning. Meteor Merah dengan cepat mengangguk, dan nadanya serius, baiklah. Kita masih punya waktu untuk mengejar ketinggalan. Tiran Hitam itu ragu-ragu dan bertanya dengan cemas, tetapi ketika kita sampai di sana, sekte pedang darah pasti telah memenangkan penguasa sangning. Apakah kita masih bisa merampok orang-orang dari klan pedang darah? Meteor Merah itu mencibir, klan pedang darah mengandalkan di pohon besar untuk menikmati kesejukan. Dalam beberapa tahun terakhir, matahari sedang berada di puncaknya. Tentu saja, kita tidak bisa memprovokasinya. Tapi kita bisa melihat dan melihat siapa penguasa sangning itu. Jika Anda cukup beruntung, Anda bahkan dapat mendeteksi keberadaan Tiansing. Hanya dengan cara inilah misi sang putri dapat diselesaikan. Si pengganggu hitam mempertimbangkannya sejenak, dan kemudian mengambil keputusan, baiklah, mari kita bertaruh dengan apa yang Anda katakan. Itu benar, Meteor Merah itu menunjukkan senyuman bahagia. Kemudian, dua orang dengan ratusan ahli baju besi hitam kembali ke Senzu, juga menuju selatan. Pada saat yang sama, naga hitam, membawa Jitiansing, Jike dan Bailong, berlari kencang di langit yang tinggi. Tiba-tiba, darah bersinar di lautan awan di belakang. Raja Dewa Pedang Hati memimpin ratusan master elit, secepat kilat untuk mengejar ketinggalan. Jarak kedua belah pihak semakin dekat. 8.000, 5.000, 3.000. Segera, jarak antara kedua belah pihak mendekati sekitar 100 li. Tuan Sang Ning, harap tunggu. Raja Pedang Hati berseru dengan suara nyaring. Dia berkata demikian, dan Raja Dewa Kera Besar serta banyak tuannya berpencar dan melakukan pengepungan. Ketika kedua belah pihak masih terpisah sejauh 20.000 mil, Jitiansing menyadari bahwa orang-orang dari sekte Pedang Darah akan datang. Sampai sekarang, dia membiarkan naga hitam itu berhenti, menoleh untuk melihat Raja Dewa Pedang Hati. Haha, orang ini benar-benar tidak mudah untuk ditipu. Dia masih bisa mengejar. Jitiansing mencibir, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Bai Long dan Jike mengangguk pada diri mereka sendiri dan saling mencibir. Orang ini baru saja lolos dari perampokan, tapi dia masih belum menyadarinya. Sungguh berani sekali untuk segera mati. Orang ini memiliki kekuatan tinggi. Dia adalah tetua sekte Pedang Darah atau Pelindung Dharma. Tepat ketika ketiga orang itu sedang berbicara, Raja Dewa Pedang Hati telah mengejarnya. Dia memandang Jitiansing sambil tersenyum, dan bertanya dengan nada main-main, siapa nama penguasa Sang Ning. Dan tanda identitas Anda, bolehkah saya melihatnya? Jitiansing mengangkat alisnya dan mencibir, apa? Apakah kamu, siapa nama dan nama keluargamu? Wajah Raja Dewa Pedang Hati memerah karena malu, dan matanya meledak dan terbunuh. Dia terlalu malas untuk menyamar lagi, dan berkata dengan senyum muram, hahaha beraninya kamu begitu merajalela di wilayahmu sendiri. Apakah kamu benar-benar penguasa Sang Ning atau palsu? Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ayo, ambilkan dia untuk Ben Jun. Raja Dewa Pedang Hati Melambai Besar, Raja Dewa Kera Besar dan ratusan ahli elit semuanya bergegas menuju naga hitam. Mereka semua mengayunkan. Pedang, tombak, pedang, dan tombak, memancarkan cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa. Dan melancarkan pengepungan terhadap Jitiansing. Sebagian besar cahaya dan bayangan ajaib yang menghalangi langit dan matahari berwarna-warni dan kompleks. Hanya ada sepuluh master yang berlatih sekte pedang darah dan mewarisi teknik pedang. Semuanya elit. Jitiansing segera menyadari bahwa hanya Raja Dewa Pedang Hati dan sepuluh guru yang merupakan murid sekte pedang darah. Raja Dewa Kera Besar dan sembilan puluh guru berpakaian hitam adalah pengikut sekte pedang darah atau pembantu dari kekuatan. Lain, sekelompok makhluk yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku akan mengirimmu ke surga. Wajah Jitiansing mencibir, lengan bajunya yang lebar berkibar, dan telapak tangannya langsung memancarkan ribuan cahaya pedang emas yang menyilaukan. Sua-sua. Dalam sekejap, seribu cahaya pedang emas menghalangi sekitar 500 li, sama mempesona seperti matahari di langit. Pesawat ulang-alik cahaya pedang, tanpa ampun mencekik banyak master pakaian hitam. Cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa segera dikalahkan oleh cahaya pedang dan meledakkan gelombang kejut yang hebat. Kemudian, satu demi satu, master berbaju hitam dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang emas yang menyilaukan, dan darah berceceran ke seluruh langit. Jike juga mengorbankan sumber senjata batu dan memberinya seluruh kekuatannya. Dia dengan kuat memegang senjata ajaibnya, menusuk 360 keping bayangan senjata langit yang rusak secara berurutan, memegang api Dewa Langit. Kemanapun bayangan tombak pergi, banyak sekali lampu yang pecah. Lima warna api ilahi tersapu, terkontaminasi dengan nirwana dan penguasa api Dewa Langit, segera berubah menjadi kokas hitam. Naga putih juga menjelma menjadi naga putih keperakan, terbang melintasi langit seperti kilat, bertarung sengit di medan perang. 2903 Kedua belah pihak baru saja bertarung selama seratus waktu istirahat, dan dunia sudah menjadi bagian dari darah. Hampir separuh master berbaju hitam tewas di tempat, memercikkan puing-puing dan kabut darah. Dalam jarak seribu mil, udara penuh darah. Jitian Singh mengendalikan kekuatan ilahi langit dan bumi, menarik cahaya bintang dari negara lain, memadatkan ribuan pedang, dan membentuk susunan pedang. Susunan pedang menghalangi ribuan mil dan mencekik segalanya tanpa ampun. Kedua dewa, Sinjian dan Kera Besar, dapat menahan kekuatan susunan pedang sutian dan tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, sebagian besar dari seratus master berbaju hitam terluka dan berdarah oleh cahaya pedang. Jike, naga hitam dan naga putih juga menggunakan kahlian unik mereka untuk menyerang banyak master berbaju hitam. Para master berbaju hitam itu lelah menahan pencekikan sepuluh ribu pedang dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Akibatnya, akan banyak korban jiwa dan penurunan jumlah orang secara tajam. Pedang hati dan Raja Dewa Kera Besar tidak menyangka metode Jitian Singh begitu kuat. Jitian Singh menghunus ribuan pedang di antara jari-jarinya dan membentuk susunan pedang surga yang mematikan dalam satu tarikan napas. Cara seperti itu, bahkan di tengah-tengah Raja Dewa, tidak umum. Pada awalnya, kedua pria itu lelah menahan pemboman Wan Jian dan terpaksa kebingungan dan kehilangan inci persegi mereka. Tapi mereka layak menjadi Raja Dewa Tengah yang telah mengalami ribuan pertempuran. Bahkan dalam situasi berbahaya, mereka dapat dengan cepat menstabilkan posisinya. Setelah seratus waktu yang menarik, kedua pria itu mengintip hukum gerakan Wan Jian. Lebih mudah dan lebih percaya diri untuk menolak pencekikan Wan Jian. Mereka akhirnya memblokir kekuatan susunan pedang, dan memiliki waktu luang untuk melindungi tuan pakaian hitam itu. Terjadi kebuntuan singkat. Serangan Jike dan Naga Putih juga diselesaikan oleh kedua dewa tersebut. Pada saat ini, Jitian Singh mengeluarkan pedang penguburan surga, dan menggunakan keterampilan pedangnya untuk membunuh Siang Xin Jian dan Kera Raksasa. Pedang membuka langit. Dengan lambayan pedang, ia mekar emas setinggi seribu kaki, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan menebas Raja Dewa Kera Besar. Cahaya pedang seterang matahari, dan roh pedang yang tak terlihat melonjak ribuan mil, yang membuat orang gemetar dan menakuti roh. Pedang Raksasa itu belum tiba, namun telah mengunci nafas Raja Dewa Kera Raksasa. Dia berada di susunan pedang Sutian. Dia ditekan oleh susunan pedang, dan kekuatannya berkurang 30%. Melihat pedang besar itu menyerang, dia tidak bisa melarikan diri dalam sekejap, jadi dia hanya bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya. Mengaum. Lengan kera melintasi langit. Dewa Kera Besar meraung, mengangkat lengannya yang besar dan kuat, dan menghalanginya di depannya. Tubuhnya mengeluarkan gelombang emas, di depan lengannya terkondensasi menjadi dinding seperti perisai. Pedang. Besar itu jatuh ke dinding emas dan meledak menjadi suara gemuruh. Kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi akan terbang keluar dari Raja Dewa Kera Raksasa dan menyemprotkan darah dari tujuh lubang. Pelindung dinding dari cahaya kemasan juga hancur dalam sekejap, meledakkan puluhan juta keping cahaya kemasan, dan melonjak. Badai emas gelap pecah di susunan pedang. Sekitar selusin master berbaju hitam berdekatan satu sama lain, dan tersapu oleh badai emas gelap di tempat, dan sosok mereka menjadi kabur. Enam di antaranya hancur berkeping-keping. Delapan tuan lainnya beruntung tidak mati, tetapi mereka juga terluka parah, anggota tubuh mereka patah dan terlempar ke udara. Dengan bencana ini, banyak ahli kulit hitam yang merasa ketakutan. Melihat Raja Dewa Pedang Hati dan Ji Tian Xing bertarung bersama, tuan kulit hitam di sekitarnya sudah mundur. Xin Jian Senjun benar-benar ahli kendo yang hebat. Dia mencubit Senjue di tangannya dan mengendalikan 12 pedang darah merah tua dengan pikirannya untuk menyerang Ji Tian Xing. Kedua belas pedang ajaib berwarna merah darah semuanya mengandung kekuatan penangkap jiwa yang kuat, seperti naga darah yang berenang dan lampu listrik berkedip. Pedang darah terbang maju mundur, menjalin jaring pedang merah tua, menutupi Ji Tian Xing. Ji Tian Xing menolak pencekikan pedang darah dengan pikiran dewa. Meskipun pedang langit yang dia kendalikan adalah benda virtual, pedang darah Raja Dewa Pedang Hati adalah artefak nyata. Namun, dia tidak tertinggal di belakang 12 pedang darah dengan 100 pedang. Bahkan kekuatan mempesona yang dikeluarkan oleh jaring light sabar darah tidak banyak berpengaruh padanya. Selain semangat tertahan, rasakan sedikit tekanan, tidak ada kemungkinan kerasukan dan terganggu. Setelah dua tarikan napas, Raja Dewa Pedang Hati dan Ji Tian Xing bertarung 10 gerakan. Dia mengerutkan kening dengan keras, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat, dan dia mengeram, binatang kecil sialan. Kamu adalah Tian Xing, pedang hitammu dan susunan pedang ini tidak dapat menyembunyikan ilmu pedangmu darimu. Penguasa Sang Ning itu palsu, dan dia tidak yakin bahwa dia adalah Tian Xing. Kini, hati sudah yakin sepenuhnya. Di depan pemuda teran ini, adalah musuh mematikan klan pedang darah, Tian Xing. Ji Tian Xing menahan serangan Raja Dewa Pedang Hati, sambil mengayunkan pedang penguburan untuk membunuh Raja Dewa Kera Raksasa. Dia satu lawan dua, dan dia sangat pandai dalam hal itu. Meskipun demikian, ini karena dia yang memimpin. Memanfaatkan pedang hati dan Raja Dewa Kera Besar yang tidak siap, dia langsung menggunakan susunan pedang sutian. Namun hingga saat ini, dia hanya menggunakan 80% dari kekuatannya, belum mengeluarkan seluruh kekuatannya dan tidak pernah menggunakan kartunya untuk membunuh. Situasi pertempuran di susunan pedang sutian berubah lagi. Ji Tian Xing memegang pedang hati dan Raja Dewa Kera Besar, sehingga mereka hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak punya waktu untuk melindungi tuan berpakaian hitam itu. Dan Jike, naga putih dan naga hitam, mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh master pakaian hitam. Lebih dari 40 master berbaju hitam selamat, semuanya terluka parah dan berdarah. Setelah digantung oleh susunan pedang untuk waktu yang lama, kekuatan suci mereka dengan cepat melemah, dan efektivitas tempur mereka juga sangat menurun. Ketika mereka diserang dan dibunuh oleh Jike dan lainnya, mereka tidak dapat melawan, dan terpaksa melarikan diri. Dengan suara jeritan lainnya, seikat bunga darah bermekaran. Lebih dari 40 master berbaju hitam merasa semakin berat dan putus asa. Satu demi satu tuan, dengan kesedihan dan kemarahan, ketidakberdayaan dan keputus asaan, dalam bayang-bayang pedang hancur berkeping-keping. Tanpa terasa, waktu seratus kali telah berlalu lagi. Pedang hati dan kera besar masih mengepung Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak terluka, tetapi pakaian mereka berlumuran darah, dan kekuatan suci mereka terus melemah. Adapun master berbaju hitam, 90% dari mereka terbunuh. Hanya delapan master yang masih hidup, tetapi mereka juga putus asa untuk melarikan diri, tanpa kekuatan tempur. Kedelapan master ini semuanya adalah murid langsung dari sekte pedang darah. Kekuatan mereka telah mencapai delapan tingkat alam dewa surga, dan ilmu pedang mereka sangat bagus. Sekalipun ada susunan pedang sutian untuk membantu, Ji Ke dan yang lainnya ingin membunuh mereka, tetapi juga membutuhkan tangan, kaki, dan waktu. Sekarang, Ji Tian Xing tiba-tiba mengeluarkan seluruh kekuatannya dan memainkan aksi kartu. Tian Long mendominasi tubuh. Dia meminumnya, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan terang, dan langsung berubah menjadi raksasa emas dengan tinggi 100 sang. Cahaya kemasan bersinar di langit dan bumi, dan kekuatan ilahi yang tak terlihat sangat dahsyat dan perkasa. Ji Tian Xing seperti dewa perang di langit. Ia sangat kuat dan mendominasi. Dia menatap pedang hati dan kera besar, dan berkata dengan dingin dengan nada acuh-ta'acuh, Raja Dewa Tengah memang seperti ini. Jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu akan mati dengan patuh. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan yang kuat setelah dia dipromosikan menjadi Tuhan. Awalnya, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh pedang hati dan kera besar dengan kekuatan besarnya. Ada dua dewa tengah, satu dewa lima dan satu dewa enam. Dan mereka semua adalah monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun, dan kekuatan mereka sangat kaya. Namun sekarang, Ji Tian Xing punya jawabannya. Saat dia melakukan yang terbaik, dia setara dengan dewa tertinggi. 2904 Ji Tian Xing, salah satu dewa dan raja. Kekuatan ledakan paling kuat dapat dibandingkan dengan raja dewa tingkat tujuh yang unggul. Hasilnya sungguh mengejutkan. Tak seorang pun di dunia ilahi yang bisa mempercayainya. Bahkan Ji Tian Xing merasa luar biasa. Tapi itulah kenyataannya. Karena dia memperkuat dirinya hingga batas Tuhan sebelum menerobos alam Tuhan dan raja. Berkat dia, dia meletakkan fondasi paling kuat di alam dewa surga. Selain itu, dia adalah reinkarnasi dari raja dewa dan memiliki pengalaman budidaya dan pertempuran tingkat raja dewa. Segera setelah Anda memasuki alam Tuhan, Anda dapat menguasai 10 ribu dharma dan membaca langit, bumi, matahari dan bulan. Terlebih lagi, dia juga terintegrasi dengan dunia lima elemen, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Dalam hal ini, semuanya baik-baik saja. Sialan, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin, sebulan yang lalu, dia tidak menerobos alam dewa dan kerajaan. Raja dewa pedang hati menatap Ji Tian Xing, matanya membelalak ngeri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ada keterkejutan, kemarahan dan ketakutan. Dia tidak bisa melihat lawan sepenuhnya, dan tidak bisa membayangkan berapa banyak kartu yang dimiliki lawannya. Dewa Kera Besar juga tampak malu. Dia berkeringat di punggungnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana orang yang begitu kuat bisa muncul dari kota kecil di puncak kastil. Tidak heran lima tetua dan empat tetua terbunuh satu demi satu, dan rumah penguasa kota diratakan olehnya. Jarang terjadi hal seperti itu. Dewa jahat dan Tuhan yang kuat untuk melihat seluruh kerajaan Tuhan. Ketika dia mengatakan ini, hati Raja Dewa Kera Besar telah menyerah. Misteri Ji Tianxing dan sikapnya yang mengesankan telah menghancurkan Dewa Kera Besar. Dia pikir kekuatannya tidak seberapa lebih baik dari empat tetua. Empat tetua dan Yuan Chengkong dibunuh oleh Ji Tianxing. Sekarang, dia juga dilukai oleh Ji Tianxing dan masih terjebak dalam susunan pedang. Tak lama kemudian, dia akan mengikuti jejak keempat tetua. Dengan ini dalam pikirannya, Raja Dewa Kera Besar diam-diam memandangi Raja Dewa Pedang Hati, mencoba menyampaikan suaranya dan bertanya, Pelindung kiri, Tuhan yang kami bawa hampir mati. Masih bisakah kita menyelesaikan tugas ini? Jika tidak, mari kita simpan tenaga dan menonton dari pinggir lapangan. Dewa Kera Raksasa itu. Sebesar gunung, tapi otaknya tidak bodoh. Melihat peluangnya tidak bagus, dia ingin mundur dari pertempuran dan menyaksikan api dari pantai. Pokoknya, mereka yang ingin membunuh Ji Tianxing bukan hanya klan pedang darah mereka, tetapi juga Putri Tianfeng. Selama mereka membiarkan angin bertiup sedikit, orang-orang Putri Tianfeng akan mengejarnya dan membunuh Ji Tianxing dengan gila-gilaan. Bagaimana mungkin Anda tidak memahami pikiran Kera Besar? Tetapi sebagai pelindung kiri, dia datang dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Bangsa. Sebelum pergi, dia memberikan perintah militer kepada Bapak Bangsa. Saya akan mengambil kepala leher Ji Tianxing dan kembali dengan penuh kemenangan. Tuhan menaruh harapan besar padanya dan menghadiahinya dengan harta rahasia. Pelindung Dharma yang tepat dan tiga tetua lainnya semuanya mengetahuinya dan sangat memperhatikannya. Begitu dia berhasil menyelesaikan tugasnya, dia tidak hanya membuat prestasi besar, tetapi juga memulihkan reputasi pedang darah sekte dan mendapatkan kembali martabatnya. Dan sekarang, jika dia kembali ke tempat pembuangan sampah. Ini tidak hanya akan diejek oleh pelindung Dharma kanan dan ketiga tetua, tetapi juga menjadikan sekte pedang darah sebagai bahan tertawaan. Salah satu dari enam gerbang utama kerajaan Tuhan, bahkan tidak bisa mempersembahkan korban yang tidak diketahui asalnya. Begitu berita itu menyebar di kerajaan Tuhan, sekte pedang darah akan kehilangan reputasi dan prestisinya. Bahkan pelindung di balik sekte pedang darah tidak akan tahu malu dan kecewa. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Pedang Hati menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kera besar, kami benar-benar meremehkan kekuatan dan kemampuan anak ini. Tapi kami tidak bisa mundur, kami tidak boleh kehilangan muka. Wajah Raja Dewa Kera Besar itu pahit dan sepat, dan hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan pengertian. Tapi hatinya diam-diam berada di perut Faye, hidup hampir tidak bisa dilindungi. Wajah apa? Klan pedang darah, para bajingan yang membunuh ribuan pedang ini, tidak menganggap serius hidup kita. Setiap kali kami ingin melakukan sesuatu yang salah, kami akan membiarkan pengikut kami menjadi umpan meriam. Raja Dewa Kera Besar bukanlah murid sekte pedang darah, tetapi pemimpin kekuatan kelas 2. 90 master pakaian hitam yang dibawanya juga merupakan elit di bawah komandonya dan andalan geng. Hanya karena dia secara tidak sengaja menyinggung klan pedang darah lebih dari 200 tahun yang lalu, dia dibalas dengan kejam oleh klan pedang darah. Untuk bertahan hidup dan menjaga kekuatan geng, dia harus setia kepada sekte pedang darah. Selama 200 tahun terakhir, dia bekerja keras untuk sekte pedang darah, melakukan semua pekerjaan kotor membunuh orang dan mencuri barang. Meski mendapat banyak keuntungan, namun jumlah anggota gengnya semakin berkurang. Sejauh ini, bahkan 90 elit terakhir telah terkubur. Dia hampir menjadi komandan tangan kosong, dan tidak begitu berguna bagi klan pedang darah. Dia diam-diam berjaga-jaga, Raja Dewa Pedang Hati bertekad untuk tidak mundur, bukankah ingin dia menjadi umpan meriam? Memikirkan hal ini, Dewa Kera Besar menjadi semakin mudah tersinggung. Sialan, jika bukan karena takut akan balas dendam dari sekte pedang darah, aku akan berbalik dan pergi. Raja Dewa Kera Besar mengerutkan kening dan memarahi dalam hatinya. Pada saat ini, Raja Dewa Pedang Hati mengeluarkan sebuah buku kuno berwarna hitam dari cincin luar angkasa. Buku-buku kuno itu setebal batu bata, tetapi kasar dan pecah-pecah dengan beberapa lubang. Meski begitu, ia masih memancarkan cahaya hitam dingin, nafas misterius dan kuat yang berfluktuasi. Dewa Pedang Hati Jun memegang buku-buku kuno yang rusak itu dengan serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kera Raksasa, ini adalah dewa kuno yang diberikan kepadaku oleh Sang Patriark. Ini adalah buku kematian hitam dari surga. Meski rusak, kekuatannya kurang. Tapi, setelahnya baiklah, itu adalah artefak terbaik tingkat raja. Bahkan jika itu hanya memainkan 20% dari kekuatannya, itu dapat membunuh Raja Dewa Tengah. Kamu mencoba yang terbaik untuk menyeret anak itu. Aku ingin menggunakan harta rahasia ini untuk membunuhnya masuk satu gerakan. Saat dia berbicara, Raja Dewa Pedang Hati mencubit formula ajaib di kedua tangannya, dan menggunakan metode rahasia untuk menggunakan kekuatan ilahi seumur hidupnya, yang disuntikkan ke dalam buku surgawi kematian hitam. Mata kera besar Dewa Jun bersinar dan secerca harapan muncul. Surat kematian hitam. Artefak tingkat raja terbaik. Bagus. Jangan khawatir, aku akan melindungi Dharma untukmu. Kita akan bekerja sama untuk memperjuangkan gerakan melawan musuh. Jika hasilnya pasti gagal, dia pasti egois. Niat dan ingin melarikan diri. Jika Raja Dewa Pedang Hati dapat membalikkan keadaan, dia bersedia bertarung. Begitu dia berhasil, dia membuat prestasi besar dan lebih dihargai oleh sekte pedang darah. Mungkin Anda dapat mengambil pujian dan menjadi tetua ke-6 dari sekte pedang darah, dan kamu akan menghasilkan banyak uang. Aum. Tinju ajaib. Dewa kera besar mengaum, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan. Di belakangnya, ada raksasa bayangan kera setinggi ribuan kaki. Bayangan kera raksasa dengan tubuh kekar dan nafas yang kuat adalah kera raksasa dengan kekuatan memetik bintang dan mengambil bulan. Matanya. Merah. Seperti orang gila, Cao Jitiansing meledak 18 ribu kepalan tangan. Haha, lengan belalang sembah adalah keretanya. Di langit yang tinggi, Jitiansing memandangi tinju emas yang sangat besar itu dan mencibir dengan acuh-ta'acuh. Light Saber siang hari. Dia meremas formula pedang dengan kedua tangannya, membuat segel dewa, dan menikam raja dewa kera raksasa di bawah. Tiba-tiba, semua kekuatan langit dan bumi diserap olehnya, dan dikumpulkan menjadi cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Cahaya kemasan suci, seperti matahari yang terik, menembus langit dan bumi, ruang dan waktu, dan dalam sekejap melewati 18 ribu kepalan tangan dan meledak di depan kera raksasa. Ledakan. 2905. Dalam suara yang memekatkan telinga, dewa kera besar tenggelam dalam cahaya yang menyala-nyala. Itu seperti matahari kemasan, meledak di depan dadanya. Dalam sekejap, ia membengkak menjadi awan jamur sejauh 10 mil dan naik ke udara. Kekuatan menghancurkan langit dan bumi menghancurkan tubuhnya tanpa syarat. Tubuhnya seperti es dan salju di bawah terik matahari, larut dan menghilang. Satu-satunya hal yang dapat bertahan adalah keilahiannya. Tapi itu juga hancur berkeping-keping, terciprat lebih dari selusin keping, terbungkus dalam cahaya kemasan dan terbang ke empat sisi. Kera besar di lima alam Tuhan dan Raja jatuh. Hasil ini sesuai dengan perkiraan Jitian Singh. Dia segera menoleh dan menatap Raja Dewa Pedang Hati. Saya melihat Raja Pedang Hati telah mundur ke tepi susunan pedang sutian, dengan punggung menempel pada dinding cahaya berwarna-warni. Matanya terpejam, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya darah, tangannya mencubit Senjue, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan buku surgawi Black Deat. Buku-buku kuno yang gelap dan dingin, tergantung di depannya, memancarkan cahaya hitam yang menakjubkan. Cahaya hitam meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu meluas menjadi 10, 20, dan 30 mil di sekitar alun-alun. Buku-buku lama telah dibuka dan halaman-halaman yang rusak dibalik. Satu demi satu cahaya darah merah tua dan ungu, terbang keluar dari halaman, menuju cahaya hitam. Cahaya gelap dan dingin itu, mengandung gas kematian yang tak ada habisnya. Satu demi satu naga perenang cahaya darah, yang mengandung makna pembunuhan dengan kekerasan, sedang berenang dalam cahaya kematian hitam. Kematian bagi mereka yang mencari kehidupan, hidup bagi orang mati. Akhirnya, kekuatan Raja Dewa Pedang Hati meledak hingga batasnya, dan mengilhami semua kekuatan buku kematian hitam. Nada suaranya dingin, tidak ada gejolak emosi, dan secara alami mengucapkan delapan kata ini. Dengan suara-suaranya, cahaya kematian hitam dalam lingkaran seratus li bergerak seperti jurang tak berujung dan berlari ke arah Jitiansing. Suwa! Cahaya Black Deat menembus langit, menelan ribuan cahaya pedang warna-warni di sepanjang jalan. Semua kekuatan ilahi, hukum, dan cahaya dikonsumsi oleh cahaya kematian hitam. Buku kematian hitam misterius menunjukkan kekuatan teror. Faktanya, kekuatan kematian hitam lebih dari itu. Jika tidak ada segel susunan pedang sutian, cahaya hitam kematian akan menyapu dunia tanpa halangan. Di tempat yang tertutup cahaya kematian hitam, gunung dan sungai runtuh dan semua makhluk hidup mati, bahkan kekuatan ilahi langit dan bumi pun tertelan. Sebuah kota, berpenduduk jutaan orang, juga akan terkorosi menjadi abu hitam. Ketika cahaya kematian hitam menghancurkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, volume dan kekuatannya akan bertambah dengan cepat dan menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, buku Black Dead merupakan artefak yang tabu. Begitu benda ini muncul di dunia, itu akan menyebabkan banyak pembunuhan dan menciptakan api penyucian kematian satu demi satu. Ini sungguh kejam dan kejam. Meskipun, Raja Dewa Pedang Hati menghabiskan terlalu banyak kekuatan, tubuhnya lemah, dan pucat seperti kertas. Namun dia sangat senang melihat kekuatan buku Black Dead masih begitu kuat. Binatang kecil sialan, kamu sudah mati sekarang. Meskipun cahaya kematian hitam akan melahapmu, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Aku tidak bisa mengambil kepalamu dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi jika aku bisa menyingkirkanmu dan biarkan kamu mati dalam keputus asaan dan ketakutan, aku akan menyelesaikan tugas. Raja Dewa Pedang Hati berpikir dalam hati, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang pahit. Sua. Pada saat berikutnya, cahaya kematian hitam menyapu langit dan menelannya. Sosok Ji Tianxing. Dia juga menyadari bahaya ekstrim, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Pada saat kritis, dia tidak punya waktu untuk mengucapkan mantra untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk menyelamatkan Jike, putih naga dan naga hitam. Dengan kecepatan tercepat, dia mengumpulkan Jike, naga putih, dan naga hitam ke dalam pagoda. Jike dan yang lainnya selamat, namun dia tenggelam oleh cahaya kematian hitam. Sua. Dalam sekejap, emasnya tubuhnya, yang tingginya seratus kaki, ditelan oleh cahaya kematian hitam, bahkan. Tubuhnya yang melindungi cahaya ilahi sama sekali tidak mampu menahan cahaya kematian hitam dan langsung ditelan. Segala cara pertahanan tidak akan berguna dalam menghadapi kematian hitam. Melihatnya, Jitian Sing tidak mampu melawan, tetapi juga terkikis menjadi abu oleh cahaya kematian hitam. Raja Dewa Pedang Hati melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan seringai tebal, sangat bahagia, sangat lega. Tapi, pada saat kritis ini, Jitian Sing, yang memulihkan bentuk aslinya, tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat pusaran hitam besar. Sua. Pusaran air gelap 10 mil juga gelap, misterius dan dingin. Pusaran air menghalangi di depan tubuh Jitian Sing, bo mengirimkan kekuatan menelan yang mengerikan dan tak tertandingi, melahap cahaya kematian hitam dengan gila-gilaan. Wah! Cahaya kematian hitam yang tidak bisa dihancurkan, bertemu dengan pusaran air yang gelap, tetapi tidak menunjukkan kekuatan apapun. Seperti air laut yang tak ada habisnya, tergila-gila pada pusaran air, tidak dapat menghasilkan sedikitpun semprotan. Dalam sekejap mata, cahaya black deat 100 liter telan. Setelah tiga nafas, cahaya dewa kematian hitam ditelan, dan tetesannya tidak ada. Sosok Jitian Sing muncul kembali, berdiri di langit tanpa terluka. Dia mengambil kembali telapak tangannya dan menatap Raja Dewa Pedang Hati sambil bercanda, dengan cibiran di mulutnya. Apakah itu semuanya? Tuan Dewa Pedang Hati ditempat dengan mata bodoh. Menatap Jitian Sing, dia terkejut dan memicu gelombang amukan. Seni rahasia apa yang dia gunakan? Bagaimana mungkin? Raja Dewa Pedang Hati meraung di dalam hatinya, penuh ketidakpuasan dan kemarahan. Buku Black Deat adalah artefak paling kuat di tangannya. Ini juga satu-satunya harapannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membunuh Jitian Sing. Namun, dia tidak menyangka bahwa cahaya kematian hitam tidak akan melukai Jitian Sing sama sekali, dan dapat dilenyapkan dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pukulan yang begitu berat membuat hati Raja Dewa Pedang kehilangan akal sehatnya, wajahnya menjadi semakin pucat, dan nafasnya menjadi tidak teratur. Saat ini, Jitian Sing sedang memegang pedang penguburan, dan datang dalam sekejap, mengayunkan pedang untuk membunuh. Bunuh para dewa. Dengan kekuatan empat puluh hukum, pedang warna-warni yang cemerlang itu tiba-tiba membunuh Raja Pedang Hati. Roh pedang yang mengerikan itu menekan pikirannya dan membuatnya sangat ketakutan. Kekuatannya lemah, dan sudah terlambat untuk mendesak buku surgawi Black Deat untuk melepaskan cahaya kematian hitam untuk melawan. Pada saat hidup dan mati, karena naluri, dia memanipulasi buku kematian hitam untuk menutupi kepalanya. Suwa. Dua surat kematian hitam, yang besar di telapak tangan, langsung meluas menjadi sepuluh sang. Seperti penghalang cahaya hitam, melindungi Raja Dewa Pedang Hati. Boom. Ada guntur besar. Pedang pembunuh dewa membunuh buku kematian hitam, dan meledak ke langit, bercampur dengan pecahan hitam yang beterbangan di langit. Surat kematian hitam menghilang. Ia dirobek-robek oleh raksasa itu. Pedang, berubah menjadi ribuan kertas hitam, terbakar dalam cahaya warna-warni dan berubah menjadi abu. Meskipun buku kematian hitam memblokir pedang pembunuh dewa, pedang hati Raja Dewa tidak terluka. Namun dia melihat dengan matanya sendiri kematian hitam buku hancur dan matanya menatap ke arahnya. Kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya melonjak ke dalam hatiku dan membuka mulutku untuk memuntahkan seteguk darah lama. Uff! Kabut darah memenuhi langit, mengejutkan. 2906. Ini surat kematian hitam ku tidak ada lagi. Mata Raja Dewa Pedang Hati tidak memiliki semangat, kehilangan hati dalam bisikan. Itu semacam artefak yang diwarisi dari zaman kuno, tingkat Raja. Itu adalah salah satu harta karun tertinggi dari klan Pedang Darah. Tidak lama setelah Tuhan memberikannya kepadanya, dia belum menyempurnakannya secara menyeluruh, dan dia belum mengembangkan kekuatan terbesarnya. Hanya saja Ji Tian Xing langsung mengenalinya. Itu adalah kapal dewa sebelumnya, penguasa putri Tian Feng. Haha, orang-orang ini tidak bodoh. Bahkan jika mereka dibuang oleh orang-orang dari klan Pedang Darah, mereka sangat gigih dalam mengejar mereka. Ji Tian Xing menyeringai di sudut mulutnya, dan ekspresinya sedikit lucu. Karena kamu bertekad untuk mati, aku akan berbuat baik padamu. Sebuah ide muncul di benaknya, dan olok-olok di wajahnya bahkan lebih buruk lagi. Oleh karena itu, dia tidak membatalkan susunan Pedang Zutian, tetapi mendesaknya untuk mempercepat operasinya. Di dalam susunan Pedang, ada ribuan Pedang besar, yang penuh dengan cahaya terang dan terbang serta mencekik secara bersilangan. Susunan Pedang, yang baru saja tenang, menjadi terang dan panas kembali. Ji Tian Xing melepas sanggulnya dan membuat rambut panjangnya berantakan. Dia melewati dinding cahaya warna-warni dari susunan Pedang, dan terbang ke langit dengan tergesa-gesa, dengan postur melarikan diri. Pada saat yang sama, kapal perang hitam mendekat, hanya berjarak 300 li dari susunan Pedang Zutian. Di kokpit kapal perang Senzu, dua dewa lapis baja hitam yang mengenakan topeng besi hitam sedang melihat susunan Pedang dengan mata menyala. Sejauh 20 ribu mil jauhnya, saya merasa ada orang-orang kuat yang bertempur di sini. Benar saja, disinilah kami akhirnya menemukan mereka. Meteor Merah, tebakan Anda benar. Orang-orang dari klan Pedang Darah mengejar dan membunuh penguasa Sang Ning. Kedua belah pihak bertarung sengit. Soalnya, mereka bahkan menggunakan susunan Pedang. Betapa sengitnya pertarungan ini. Haha, aku yakin identitas penguasa Sang Ning telah dirobohkan oleh klan Pedang Darah. Kita berada di sini pada waktu yang tepat. Mereka sedang bertarung. Kita punya kesempatan untuk memilih sampaikan bocorannya. Penindas Hitam dan Meteor Merah berdiskusi dengan suara rendah, penuh kebanggaan dan harapan dalam nada mereka. Pada saat ini, keduanya tiba-tiba melihat kilatan cahaya di depan deretan Pedang. Kemudian, seorang Teran muda berjubah putih, berlumuran darah, melarikan diri dari barisan Pedang. Mungkin di dalam hati dia ketakutan, dia sepasang postur berlari untuk hidup, dan terbang langsung dengan bingung. Padahal, pemuda Teran itu berambut panjang dan berlumuran darah. Itu tampak menyedihkan dan sangat menyedihkan. Tapi si pengganggu hitam dan Meteor Merah langsung mengenali bahwa itu adalah penguasa sangning. Kedua mata itu tiba-tiba menjadi cerah dan saling memandang dengan senyuman bangga. Hahaha Meteor Merah, kamu sangat yakin. Bocah itu dikepung oleh klan Pedang Darah. Dia berada di ujung kekuatannya dan nyaris lolos dari susunan pedang. Sekarang kita akhirnya bisa menemukan kebocorannya. Tidak peduli betapa liciknya orang-orang dari klan Pedang Darah, bagaimana mereka bisa menipuku. Adapun anak laki-laki itu, hanya saja dia sangat tidak beruntung sehingga dia sendiri yang diantar ke pintu. Sambil berkata, dua orang tidak lagi menunda waktu, sosok akilat untuk terbang keluar dari kapal perang ilahi. Suwa, suwa. Saat berikutnya, keduanya muncul di langit, memegang pedang panjang dan pedang di tangan mereka, menghadap Jitian Sing dengan senyum muram di wajah mereka. Binatang kecil, ini yang disebut surga punya jalan, jangan pergi, neraka tidak punya pintu, kamu mendobrak. 2907 Minuman dingin pengganggu hitam dan meteor merah meledak di langit. Jitian Sing, yang mencoba melarikan diri, hanya melihat kembali kesusunan pedang. Dia sepertinya takut seseorang akan mengusirnya. Dia sama sekali tidak melihat ke langit di depannya. Dia sepertinya tidak menyadari kedatangan kapal perang dewa. Tiba-tiba mendengar suara kedua dewa itu, dia ketakutan, dan segera menoleh ke utara. Dua dewa baju besi hitam dan kapal perang mulai terlihat, dan dia jelas tercengang. Meski wajahnya ditutupi rambut panjang, ekspresi wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi pengganggu hitam dan meteor merah otomatis menjadi tonik otak, ekspresinya pasti sangat indah. Hahaha anak laki-laki itu pasti sangat ketakutan. Baru saja melarikan diri dari sarang harimau dan memasuki sarang serigala, apakah dia sudah putus asa? Pikiran serupa terlintas di benak mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, Jitiansing sepertinya telah mendapatkan kembali pikirannya dan dengan cepat berbalik dan terbang ke barat. Binatang kecil, kemana harus melarikan diri? Tidak diragukan lagi kamu akan mati hari ini. Jangan berjuang untuk apapun. Pengganggu hitam dan meteor merah meraung dengan bangga, mengayunkan pedang dengan cara yang mematikan, dan meluncurkan pengejaran. Kapal perang hitam juga meledak dengan kecepatan tercepat, seperti kilat ke Jitiansing. Pada saat ini, pengganggu hitam dan meteor merah penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Mereka bahkan dapat membayangkan adegan Jitiansing dipotong-potong dengan pisau acak. Tidak hanya dua dewa, tetapi juga seratus master baju besi hitam di kapal sensu, merasakan kemenangan itu-itu mudah. Semua orang berpikir bahwa selama dia berhasil menyusul Jitiansing, dia dapat dengan mudah ditangkap dan dibunuh. Tidak ada kesulitan, tidak ada kejutan. Namun, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa bencana akan datang pada saat berikutnya. Hei Ba, Red Meteor dan Senjian segera menyusul Jitiansing, yang terluka parah dan sekarat. Ketika kedua belah pihak berada 10 mil jauhnya, Jitiansing tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya untuk menembakkan cahaya hitam tak berujung. Sua, Sua. Dua lampu hitam kematian yang gelap dan dingin menyebar hingga 100 mil dalam sekejap, menyelimuti bagian langit dan bumi ini. Tiran hitam, meteor merah, dan seluruh kapal tenggelam oleh cahaya hitam kematian. Hingga saat ini, masyarakat masih tersenyum penuh percaya diri. Dalam pandangan mereka, ini hanyalah perjuangan Jitiansing yang sekarat, bukan kekuatan yang besar. Tetapi, baju besi hitam pengganggu hitam dan meteor merah langsung terkikis oleh cahaya hitam kematian dan berubah menjadi abu. Kapal perang hitam itu juga penuh korosi dan puing-puing. Kerumunan orang menyadari bahwa itu tidak baik, dan mereka semua berteriak ketakutan. Hati-hati, cahaya hitam ini aneh, kembalilah. Namun, semua orang tenggelam dalam cahaya hitam kematian. Dalam jarak 100 mil, ada dunia cahaya hitam kematian. Bahkan jika mereka ingin berhenti, bagaimana mereka bisa keluar? Hai, maafkan aku. Dengan suara ringan yang keluar, tubuh para tiran hitam dan meteor merah terkikis menjadi lubang yang tak terhitung jumlahnya, dan tangan dan kaki mereka menghilang. Kapal perang hitam itu runtuh sepenuhnya dan menutupi langit dengan abu hitam. Seratus master baju besi hitam teratas di kapal perang sensu hanya berjuang selama dua waktu istirahat dan kemudian berubah menjadi abu satu demi satu. Semua tubuh orang-orang dihancurkan, hanya dewa warna-warni yang tersisa, jatuh ke dalam cahaya hitam. Padahal, keilahian lebih kuat daripada tubuh. Tapi bagaimana mereka bisa melawan kekuatan cahaya kematian hitam jika mereka hanya memiliki kekuatan surga dan alam dewa? Benar sekali. Cahaya hitam yang menghalangi langit dan matahari adalah cahaya dewa kematian hitam yang dikeluarkan oleh buku kematian hitam. Sebelumnya, Ji Tianxing menggunakan kekuatan memperbaiki Tianzhu untuk melahap cahaya kematian hitam 100 mil. Itu terlalu kuat, terlalu kejam dan sombong. Ji Tianxing tidak punya waktu untuk memperbaikinya pada saat itu, jadi disimpan di Tianzhu yang diperbaiki. Dia telah merencanakan untuk meluangkan waktu untuk memperbaikinya setelah pertempuran. Tapi dia tidak menyangka, pertarungan baru saja berakhir, pengganggu hitam dan meteor merah dan orang lain datang setelahnya. Oleh karena itu, dia punya rencana untuk menggunakan cahaya kematian hitam untuk menghadapi orang. Dengan bunyi, klik-klik, yang terus-menerus, arwah masyarakat pun ikut hancur dan cepat terurai menjadi bubuk. Hanya dalam tiga tarikan napas, 100 master armor hitam mati, dan bahkan potongan status dewa tidak tersisa. Hanya pengganggu hitam dan meteor merah yang masih hidup, tetapi mereka juga terluka parah dan sangat lemah. Tubuh mereka masih terkikis dan mengalami pelapukan. Setelah anggota badannya hilang, batang dan kepalanya berubah menjadi abu hitam dan menghilang dengan cepat. Akhirnya sepuluh waktu istirahat pun berlalu. Cahaya gelap kematian yang menutupi langit dan matahari akhirnya habis dan berangsur-angsur menghilang. Ratusan mil langit dan bumi menjadi tandus, seperti gurun kelabu. Tubuh tiran hitam dan meteor merah hancur total, hanya menyisakan para dewa yang retak. Mereka telah menderita pukulan yang begitu berat, dan kekuatan mereka anjok, yang merupakan akhir dari tambatan mereka. Saat ini, suara Jitian Sing terdengar dari jauh. Saya tidak menyangka kedua nyawa Anda cukup ulet, dan Anda tidak mati dalam cahaya kematian hitam. Jelas, pengganggu hitam dan meteor merah masih hidup, yang diluar dugaan Jitian Sing. Pengganggu hitam dan meteor merah mendengar suara itu dan menoleh ke belakang. Saya melihat Jitian Sing, yang juba putihnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan, berdiri di langit dengan santai. Pengamatan dekat, pengganggu hitam dan meteor merah menemukan bahwa dia tidak terluka, nafasnya masih tak terduga. Di wajahnya yang tampan, ada cibiran yang sepertinya sudah hilang. Matanya masih dalam dan luas. Bagaimana kamu bisa terlihat sedikit terluka? Pengganggu hitam dan meteor merah langsung bereaksi, menderuh di dalam. Kami ditipu. Dia mempermainkan kita, dia tidak terluka sama sekali. Penindas hitam dan meteor merah tidak percaya dan tidak bisa menerima hasilnya. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jitian Sing bertarung dengan orang-orang dari klan Pedang Darah. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalami kerusakan? Mereka hanya punya satu pemikiran saat ini. Melarikan diri. Sua. Wah. Dua dewa berwarna-warni membelah langit dan terbang ke timur dan barat. Mereka sangat pintar sehingga setidaknya satu dari mereka dapat bertahan hidup. Sayangnya, mereka meremehkan kekuatan Jitian Sing. Segel. Jitian Sing berdiri diam, hanya mengangkat telapak tangannya dan meminum minuman dingin di mulutnya. Tiba-tiba, jarak seratus mil menjadi padat. Kedua dewa itu membeku di langit. Tidak ada jalan keluar, tidak ada gerakan. Setelah mencapai alam dewa dan raja, penguasaan hukum luar angkasa Jitian Sing telah mencapai tingkat yang lebih rumit. Sua. Jitian Sing memainkan dua lampu emas, dibungkus dengan dua dewa, ditarik kembali ke depan. Dia menangkap dewa dengan satu tangan dan menangkap tiran hitam dan meteor merah. Jitian Sing memandangi. Kedua dewa itu dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, pria ini adalah Tian Sing, pemujaan keluar gaki. Mendengar ini, kedua dewa itu gemetar sejenak. Saat ini, jelas sekali, suasana hatinya sangat berfluktuasi. Jitian Sing juga tersenyum dan berkata, kamu masih merasa bingung karena orang-orang dari sekte pedang darah tidak berhenti pada bulan Juni ini. Apakah mereka bertarung denganku? Mengapa orang-orang dari klan pedang darah tidak muncul dan bergegas keluar dari susunan pedang untuk mengejar dan membunuh Ben Jun? Sambil mengatakan itu, dia melepaskan susunan pedang Zutian. Saya melihat tidak ada apapun di langit 500 Li. Aku membunuh mereka semua sebelum kamu tiba. Kedua dewa itu terkejut lagi dan sangat ketakutan. 2908 Jawabannya telah terungkap. Penindas hitam dan meteor merah kaget hingga tidak bisa berkata-kata, seperti membatu pada umumnya. Meskipun mereka telah bersiap, mereka menduga bahwa penguasa Sang Ning adalah Tian Sing. Mereka juga tahu bahwa Tian Sing lah yang membunuh Yuan Cheng Kong dan kedua jamaahnya. Kekuatan dan sarana pengorbanan surgawi ini sangat dahsyat dan tidak bisa dianggap remeh. Tapi pengganggu hitam dan meteor merah tahu lebih jelas betapa kuatnya pelindung kiri dan dewa kera besar dari klan pedang darah. Kedua orang kuat ini bergandengan tangan, cukup untuk bersaing dengan tujuh tingkat raja dewa atas. Di mata mereka, Ji Tian Sing akan menjadi hebat jika dia bisa lolos dari pengepungan sekte pedang darah. Tapi pada akhirnya, itu terlalu menakutkan. Seratus master sekte pedang darah yang menghubungkan pelindung kiri dan kera raksasa, semuanya dibunuh oleh Ji Tian Sing. Dan, dalam seperempat jam, ini konyol. Tiga pandangan dan kognisi tiran hitam dan meteor merah telah ditumbangkan. Mereka tenggelam dalam keterkejutan yang tiada taraf untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Ji Tian Sing juga berkata sambil tersenyum, Anda pasti berpikir bahwa sebelum pria ini menyembunyikan kekuatannya, pria ini sebenarnya adalah raja dewa yang unggul. Penindas hitam dan meteor merah tidak menjawab, menyetujui pandangan ini. Inilah satu-satunya alasan yang masuk akal. Tanpa diduga, Ji Tian Sing tersenyum dan berkata, tapi sayang sekali Anda salah menebak lagi. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menerobos alam dewa dan raja, dan sekarang menjadi salah satu alam penting dewa dan raja. Penindas hitam dan meteor merah kembali bingung. Kedua dewa itu tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka kehilangan kemampuan berpikir dan bertindak. Ji Tian Sing mengeluarkan rahasia mengejutkan satu demi satu, langsung mengejutkan mereka berdua. Keduanya kehilangan kesadaran dan meninggal. Pada saat ini, Ji Tian Sing menghela nafas lagi dan berkata, aduh, kamu tahu begitu banyak rahasia sehingga kamu harus mati. Petik dua. Pengganggu hitam dan meteor merah akhirnya memulihkan kemampuan berpikir mereka, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Keparat. Kami bingung dan menduga masalah ini. Tapi kami tidak memintamu. Anda sendiri yang akan menceritakan rahasia ini, oke. Anda pikir kami tahu terlalu banyak dan ingin membunuh kami. Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Kesadaran tiran hitam dan meteor merah, semuanya adalah pemikiran seperti itu, yang membuat marah dan menindas. Tapi itu tidak penting lagi. Tangan dan lima jari Ji Tian Sing tertutup, mengangkat beban seringan dua kali berguling. Klik, klik. Keilahian tiran hitam dan meteor merah, segera hancur berkeping-keping. Kedua dewa tengah dihancurkan sampai mati oleh Ji Tian Sing. Sebelum dia meninggal, hanya ada satu pikiran di kesadarannya. Hari, jika aku tahu bocah ini begitu memberontak, aku seharusnya tidak mengira dia pintar. Akibatnya, aku menempatkan diriku di jalan buntu. Tapi dalam kesadaran tiran hitam itu, sebenarnya ada pemikiran lain, sangat kebencian. Meteor merah, yang mengira dirinya sangat pintar, telah membunuh kita semua. Jika aku mengetahuinya, aku akan lebih bodoh lagi. Jika Anda tidak mengikuti sekte pedang darah untuk membunuh di sini, tidak ada salahnya. Sayang sekali kedua bersaudara ini tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi. Jika ada neraka di dunia ini, diperkirakan mereka akan bertengkar hebat dalam perjalanan menuju dunia bawah. Sesaat kemudian, Ji Tian Sing meninggalkan reruntuhan dan melanjutkan perjalanannya. Dia memanggil naga hitam untuk berjalan atas namanya dan membiarkan naga putih menemaninya untuk melindungi dharma untuknya. Naga hitam terbang melintasi langit dan menuju ke selatan. Naga putih berdiri di punggung naga, menjelajahi situasi sekitarnya dengan akal ilahi dan menjaga kewaspadaan setiap saat. Ji Tian Sing bermeditasi dengan selusin keilahian di tangannya, diam-diam berlatih dan menyempurnakan. Dengan melahap kekuatan supernatural, dia dengan cepat memurnikan kekuatan ilahi dalam fragment-fragment tersebut dan menghilangkan prinsip-prinsip ilahi dari mereka. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya terakumulasi dan meningkat. Jumlah hukum Sinto yang dikuasai juga meningkat pesat. Suatu hari kemudian, kekuatannya telah mencapai titik kritis dan akan menembus dua alam. Ahli hukum Sinto juga mencapai usia 84 tahun. Saat ini, Naga Hitam telah berada jauh dari Castle Peak City, menuju wilayah kota Malam Berangin. Jika Anda terus terbang ke selatan, Anda harus melewati empat kota untuk memasuki Kabupaten Tian Feng. Sedangkan untuk Kabupaten Tian Sui, masih jauh ke selatan. Dengan kecepatan Naga Hitam, dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk tiba. Larut malam. Langit malam dingin dan angin menderu-deru di langit. Bulan sabit tergantung di langit, dan bintang-bintang mengjulang di bawah naungan awan. Pada saat ini, Jitian Xing akhirnya berhasil menembus kemacetan setelah 12 kali percobaan dan upaya. Sua, dengan tubuhnya yang dipenuhi cahaya kemasan terang, hembusan nafas keagungan suci. Dia akhirnya berhasil menembus kerajaan Tuhan. Kekuatan yang kuat dan perkasa melonjak di tubuhnya, menimbulkan suara guntur. Penampilannya tidak berubah, tetapi kekuatannya telah meningkat sekitar 6 kali lipat, dan informasi batinnya menjadi lebih mendalam. Ho! Jitian Xing menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya selama setengah jam sebelum dia menyelesaikan latihannya dan menghirup ki yang keruh dalam waktu yang lama. Pada saat ini, menunggu sisi naga putih, dengan cepat memberi hormat, penuh kegembiraan, selamat atas terobosan Tuhan, dengan lancar dikembalikan ke kondisi Raja Dewa keduanya. Jitian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan tatapan lembut, saat ini, dia masih menjadi Raja Dewa berikutnya. Relatif sederhana dan mulus untuk menerobos alam. Akan sangat sulit untuk menerobos ketika Anda menjadi Dewa tertinggi. Namun, Bai Long tidak mempercayainya. Dia penuh dengan harapan dan berkata, bakat dan kekuatan guru sepuluh kali lebih baik daripada tahun itu. Jangan katakan bahwa memulihkan ke Raja Dewa atas adalah memulihkan ke kondisi Raja Dewa, masih mudah dan sederhana. Dari sudut pandang murid-murid saya, Anda akan dapat kembali ke alam Dewa dan menjelajahi seluruh benua Hautian dalam waktu paling lama sepuluh tahun. Jitian Xing melambaikan tangannya dan menghentikan topik pembicaraan. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa hari ini? Mulut naga putih itu memunculkan senyuman dan berkata dengan nada main-main, dalam perang sebelumnya, Tuan membunuh semua orang. Saat itu, terlalu banyak pertempuran, dan kami diawasi secara diam-diam. Jadi, beritanya akan segera tersebar. Orang-orang dari Sekte Pedang Darah dan Putri Tian Feng seharusnya sudah diberitahu sejak lama. Pada hari ini, ketika kami melewati Feng Ye Cheng, beberapa kelompok orang mengintai dan menjelajah secara diam-diam. Lagi pula tidak ada yang berani mendekati kami, apalagi menyerang kami. Jitian Xing mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan berkata dengan tenang, di Kerajaan Api Darah, Raja Dewa Tertinggi adalah yang teratas. Hanya pemimpin enam sekte, Raja, dua adipati, dan keluarga kerajaan yang bisa memilikinya. Kekuatan seperti itu. Orang-orang kuat teratas itu mengandalkan status mereka dan tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Oleh karena itu, Klan Pedang Darah dan Putri Tian Feng dapat menggunakan tangan yang paling kuat, tetapi juga Raja Dewa tingkat enam dan lima. Saya membunuh mereka semua kemarin. Klan Pedang Darah dan Putri Tian Feng pasti terkejut. Mereka menyadari bahwa kekuatanku jauh melampaui ekspektasi mereka, jadi mereka tidak akan menyerang dengan mudah. Jika tidak, mengirimkan beberapa dewa lagi untuk datang juga berarti mati. Saya pikir mereka harus mendiskusikan tindakan pencegahan, memobilisasi personel dan merencanakan beberapa trik. Lain kali mereka melakukannya lagi, itu pasti merupakan halilintar dan melakukan yang terbaik. 2909 Ji Tian Xing telah lama meramalkan tindakan selanjutnya dari Sue Jian Zhong dan Putri Tian Feng. Berdiri dari sudut pandang pihak lain, tidak sulit untuk mengetahui psikologi pihak lain. Namun, dia tahu bahwa hal itu akan menjadi lebih berbahaya. Tapi dia bahagia dan tidak takut, dan dia cukup percaya diri untuk menghindari bahaya. Naga Hitam terus melanjutkan perjalanannya, sementara dia terus menyempurnakan potongan keilahian itu untuk meningkatkan kekuatannya dan mengumpulkan lebih banyak hukum. Pada jam 3 tengah malam, kota kabupaten Tian Feng, sekitar 300 mil, tidur dengan tenang di bawah tirai malam. Kota kabupaten kuno dengan sejarah 10 ribu tahun ini terletak di gurun Tianbei. Dikelilingi oleh puluhan ribu mil gurun tanpa pegunungan dan hutan. Akibatnya, angin utara dari laut saat matahari terbenam menyapu gurun pasir, meniupkan pasir dan bebatuan. Meski begitu, kota ini terlihat agak sepi. Namun faktanya, terdapat banyak deposit logam di bawah tanah di sekitar wilayah Tian Feng. Selain itu, kota utama terletak di tengah-tengah lebih dari 10 kota, dan letak geografisnya sangat penting. Oleh karena itu, ketika kerajaan api darah dibangun 10 ribu tahun yang lalu, kota ini ditetapkan sebagai kota kabupaten untuk mengelola 16 kota di sekitarnya. Banyak orang berkuasa, kekuatan kuat, dan kamar dagang ditempatkan di kota kabupaten Tian Feng, memancar ke kota-kota sekitarnya. Kota ini sangat makmur, gedung-gedung tinggi, perumahan berderet-deret. Lebih dari 4 juta orang tinggal di daerah ini. Terletak di distrik Beceng, rumah besar sang putri masih bersinar dengan cahaya cemerlang. Para penjaga dan pelayan di mansion tetap santai dan menganggur seperti biasanya. Dari dalam keluar, ini memperlihatkan sikap mulia dan tenang dari katup milenium. Bagaimanapun, pemilik rumah besar ini adalah salah satu dari 36 pangeran kerajaan Tuhan, bangsawan Qishan. Apalagi di kota kabupaten Tian Feng, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormatinya bahkan jika dia melihat-lihat lebih dari 10 kota. Meskipun banyak orang telah mendengar desas-desus. Di kota pesisir kecil di utara, ada seorang pemberontak di kota Puncak Kastil, yang dengan berani membunuh penguasa kota Puncak Kastil. Penguasa Puncak Kastil memiliki hubungan yang mendalam dengan pangeran Qishan. Pangeran Qishan sangat marah dan bersumpah untuk membunuh pemberontak dan membalaskan dendam penguasa Kastil. Namun di mata orang-orang, masalah sekecil itu tidak perlu dikhawatirkan. Selama perintah Qishan dihitung, pemberontak akan mati. Di wilayah seluas 50 juta mil, tidak ada yang berani melawan hitungan Qishan. Pada saat ini, Sang Putri sedang belajar. Empat penjaga menjaga pintu, pintu ruang belajar ditutup. Ruangan itu gelap dan sunyi. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam dan berjubah ungu sedang bersandar di kursi lebar. Orang tua itu tinggi dan kuat. Wajah karakter Tionghoa yang bermartabat penuh dengan perubahan selama bertahun-tahun. Mata cekung, memancarkan cahaya dingin, dalam dan garang. Dia bersandar di kursinya, menatap keluar jendela ke dalam malam, menunggu dan berpikir. Dengan tangan kanan di sandaran tangan kursi, buku-buku jari mengetuk sandaran tangan dengan lembut, menghasilkan suara ringan yang sangat berirama. Pria tua jangkung berambut putih ini adalah pemimpin Kabupaten Tian Feng, Putri Tian Feng dan Pangeran Qishan. Meskipun demikian, Pangeran Qishan memiliki tampilan yang keren dan tatapan dingin di matanya. Namun gerakan bawah sadar tangan kanannya mengkhianati keadaan batinnya. Khawatir, cemas. Sepuluh jam yang lalu, tiga garis matanya dikirim kembali. Pengganggu hitam dan meteor merah, serta ratusan penguasa elit, semuanya tewas di kota Feng Ye. Selain itu, sekelompok ahli dari klan pedang darah tampaknya telah terbunuh. Ketika dia mendapat berita itu, Pangeran Qishan tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa persembahan keluarga kecil bisa memiliki arti yang begitu buruk. Saya khawatir hanya Tuhan Yang Maha Tinggi yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana mungkin Dewa yang unggul, yang dapat dibedakan dan tidak terikat, merendahkan diri untuk mempersembahkan korban kepada keluarga Ki di kota King Shan? Pangeran Qishan tidak mengerti. Bisa mendapatkan hasil yang sama dengan tiga laporan Ailiner, dan dia harus menerima kenyataan ini. Jadi dia berpikir dengan tenang untuk waktu yang lama. Penindas hitam dan meteor merah semuanya gagal, siapa yang bisa membunuh bocah itu? Di bawah komandonya, ada lebih dari 10 Dewa dan lebih dari 800 Master Elite. Namun, tidak ada gunanya mengirim Dewa berikutnya untuk membunuh Tian Xing. Tuan Tuhan biasa, tidak peduli berapa banyak orang yang tidak berguna. Dia hanya bisa mengirimkan Dewa Tengah untuk menjalankan misinya. Tapi pengganggu hitam dan meteor merah mati, dia hanya bisa memobilisasi Raja Dewa Tengah 3. Ditambah dirinya, hanya empat orang. Rau begitu, dia masih merasa tidak aman dan tidak yakin akan kesuksesan. Bagaimanapun, Tian Xing tidak hanya membunuh tiran hitam dan meteor merah, tetapi juga orang kuat dari klan Pedang Darah. Menurut Ailiner, pemimpin Pedang Darah adalah pelindung kiri yang terhormat. Hal ini membuat Pangeran Qishan harus curiga bahwa meskipun dia membawa tiga Dewa Tengah untuk mencegat Tian Xing, dia tidak akan pernah kembali. Apakah dia hanya bisa mengenali tanaman itu dan melepaskan balas dendamnya pada surga? Pangeran Qishan memikirkan hal ini. Namun tak lama kemudian, dia menyangkal gagasan itu. Sebab, dia tidak sanggup kehilangan, juga tidak sanggup kehilangan orang itu. Penguasa suatu daerah mau tidak mau menjadi siapa-siapa. Ketika dua jenderalnya terbunuh, mereka hanya bisa menelan amarahnya dan tidak berani membalas. Begitu berita seperti itu menyebar, keagungan puterinya akan diinjak-injak. Terlebih lagi, Black Guard dan Red Meteor hanyalah garda depan. Bahkan jika kedua jenderal itu dikalahkan, dia dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Misalnya, lima keluarga bangsawan di kota kabupaten Tian Feng semuanya memiliki kekuatan di kerajaan ilahi. Dalam keadaan darurat seperti itu, selama Pangeran Qishan meminta, kelima keluarga bersedia membantu. Bagaimanapun, itu diam-diam. Setelah kejadian tersebut, Pangeran Qishan memberikan lebih banyak konsesi untuk memberikan sejumlah manfaat kepada lima keluarga bangsawan. Misalnya, ketika sebuah keluarga ingin memiliki ngarai Nan Feng sepanjang waktu, keluarga Du selalu memikirkan tentang kolam awan cangkir. Keluarga Sang memberikan beberapa hadiah untuk menghindari 80 juta pajak setahun. Keluarga Nangong selalu ingin menempati sebuah jalan di Nan Cheng dan mengubahnya menjadi bengkel pemurnian. Kalau dipikir-pikir, Pangeran Qishan penuh energi dan semangat juang. Haha, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki latar belakang identitas ingin bertarung denganku. Apakah menurutmu pertarungan seperti ini bergantung pada kekuatan? Bandingkan identitasnya, pertarungan adalah konspirasi. Seluruh wilayah Tian Feng adalah milik kursi ini, kamu tidak mau meninggalkan kursi ini hidup-hidup. Pangeran Qishan bergumam pada dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya megah, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang suram. Sua. Dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata dengan suara bermartabat, Huan Yu, beritahu kepala lima keluarga bangsawan dan segera datang ke rumah putri. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan mereka. Awalnya, tidak ada orang lain di ruang kerja kecuali dia. Tapi saat suaranya turun, suara serak dan pelan terdengar dalam kegelapan di sudut ruang kerja. Apakah kamu sudah mengambil keputusan, Tuan Putri? Bulu ajaib yang tersembunyi di kegelapan adalah dada dan lengan Pangeran Qishan. Dia sangat jelas bahwa hubungan antara Pangeran Qishan dan lima keluarga bangsawan selalu menjadi permainan. Karena Pangeran Qishan meminta bantuan kepada lima keluarga, dia harus berkorban dan konsesi. 2910. Putri, Anda telah bermain-main dengan lima keluarga bangsawan selama bertahun-tahun. Butuh lebih dari 200 tahun bagi Anda untuk menaklukkan lima keluarga dan menjaga keseimbangan dan stabilitas. Begitu Anda membuka mulut malam ini, lima keluarga besar akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Pada saat itu, jika Anda ingin menekan mereka dan menjaga keseimbangan, itu akan sangat sulit. Bulu ajaib bukan hanya jenderal yang kuat dari Pangeran Qishan, tetapi juga salah satu lembaga ting-teng. Dia tidak ingin melihat Pangeran Qishan tunduk kepada lima keluarga bangsawan untuk berurusan dengan Tianxing, sehingga merusak keseimbangan kabupaten dan kota. Jika tidak, kamu akan melakukannya sendiri. Kami mengumpulkan empat dewa tingkat menengah, mengumpulkan delapan dewa tingkat rendah, dan membawa lima ratus penguasa elit. Kekuatan sekuat itu pasti akan membunuh Tianxing dan mencabik-cabiknya. Fanyu mencoba membujuk Pangeran Qishan dengan nadanya tegas dan percaya diri. Namun, Pangeran Qishan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah gagal sekali. Bocah itu harus waspada dan sulit ditipu lagi. Kali ini, kita harus mengerahkan kekuatan terkuat untuk membunuh anak itu dalam satu gerakan, untuk menghindari masalah di masa depan. Tentu saja saya harus melakukannya sendiri, tetapi jumlah orangnya tidak banyak. Saya harus mengandalkan kekuatan lima keluarga bangsawan. Adapun Raja Dewa di bawah komandoku, tentu saja kita harus menjaga kekuatan kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memeriksa dan menyeimbangkan kelima keluarga di masa depan? Jelas sekali, hitungan Qishan telah mempertimbangkan konsekuensinya dengan jelas. Ia bahkan memperkirakan akan ada banyak korban jiwa dalam intersepsi ini. Dia lebih suka mengambil kesempatan ini untuk menghabiskan kekuatan lima keluarga bangsawan daripada kematian Raja Dewanya. Putri, jika Anda mengambil kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan lima keluarga bangsawan, mereka pasti akan waspada. Pada saat itu, jika mereka merespons secara pasif dan mengalihkan tanggung jawab satu sama lain, apakah itu tidak akan mempengaruhi peristiwa besar? Pangeran Qishan berkata dengan dingin, jika saya tidak muncul secara langsung, para bajingan licik itu pasti punya pikiran sendiri. Oleh karena itu, saya akan memimpin tim secara langsung, dan Anda akan tinggal di rumah serif. Terdiam beberapa saat, dan berkata dengan suara yang dalam, rumah sang putri sangat aman, tidak akan baik-baik saja, bawahan tetap mengikutimu untuk pergi bersama, lebih mantap. Pangeran Qishan tidak menolak. Segera, bulu ilusi itu menghilang dalam kegelapan dan menghilang. Pangeran Qishan juga bangkit dan keluar dari ruang kerjanya dan pergi ke ruang rahasia di bawah tanah, menunggu kedatangan tuan dari lima keluarga bangsawan. Waktu berlalu. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Setelah tiga hari tiga malam, Heilong akhirnya memasuki Gurun Tianbei. Jika Anda terbang lebih jauh lima puluh ribu mil, Anda akan melewati daerah Tianfeng. Saat ini, hari sudah malam. Naga hitam itu secara bertahap memperlambat kecepatan terbangnya dan dengan hati-hati menjelajahi daerah sekitarnya. Ji Tianxing juga menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Setelah tiga hari berlatih, fondasi sintonya telah kokoh. Dia menyempurnakan banyak undang-undang dan menyempurnakan lebih dari selusin peraturan. Kini, jumlah hukum sintro yang dikuasainya telah mencapai seratus. Guru, kita telah tiba di Gurun Tianbei, dan kota kabupaten Tianfeng berjarak lima puluh ribu mil di depan. Perlu jalan memutar. Pada saat ini, Naga Putih membungku kepada Ji Tianxing, melaporkan posisi saat ini dan meminta instruksi. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, mengapa kita harus menghindarinya. Jika Putri Tianfeng ingin membunuhku, tidak peduli bagaimana aku menghindarinya, dia akan datang dan membunuhku. Jika dia ketakutan, dia akan melepaskan gagasan untuk membunuhku. Balas dendam. Bahkan jika saya terbang di atas kabupaten Tianfeng, dia tidak berani melakukannya. Bai Long mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, saya mengerti bahwa Tuhan tidak ingin membuang waktu. Dia hanya ingin menyelesaikan kekacauan dengan cepat dan mengakhiri periode rasa syukur dan kebencian ini sesegera mungkin. Ji Tianxing mengangguk dan tidak banyak bicara. Naga Putih juga melaporkan, murid asli juga berpikir bahwa setelah kamu membunuh master baju besi hitam itu dan menghancurkan kapal perang dewa, Putri Tianfeng akan mundur. Namun sayang, ia tak hanya gagal menghalau ide balas dendam, bahkan mengirimkan tiga kali eyeliner dan scout. Tiga hari ini, setidaknya lebih dari tiga puluh eyeliner, diam-diam memata-matai situasi kita. Bahkan bertindak sembarangan dan membabi buta mengikuti kami sepanjang jalan. Ketika muridnya tidak melakukan apa-apa, dia meluangkan waktu untuk menyelesaikan dua kelompok orang. Meninggalkan beberapa eyeliner dan kembali ke jarak yang lebih jauh. Jitian Singh mengerutkan kening dan mencibir, itu adalah penguasa suatu daerah, pangeran kerajaan dewa. Dia adalah salah satu dari tiga puluh enam pejabat besar di kerajaan api darah, dan dia sangat kuat. Saya baru saja membunuh dua dewa, di bawah komandonya dan membunuh ratusan tuan. Jika ini membuatnya takut untuk membalas dendam, wajah apa yang harus dia miliki untuk terus menjadi sang putri. Bai Long juga menunjukkan cibiran bercanda, menganggukkan kepalanya dan berkata, apa yang dikatakan tuan sangat benar. Jitian Singh berdiri dan melihat ke depan, gurun yang tampak tenang di bawah malam. Jika tebakanku benar, tidak jauh di depan, putri Tian Feng telah menggunakan kekuatan terkuatnya untuk melakukan penyergapan di gurun. Tiga hari ini cukup bagi mereka untuk mengatur beberapa susunan dewa tingkat raja dan memobilisasi ribuan master. Alisnya dan bertanya, Tuan, Anda sangat percaya diri, haruskah kita mendorong secara horizontal dan menghancurkannya secara langsung? Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kepercayaan diri bukanlah kesombongan. Kita tidak tahu berapa banyak orang di sisi lain. Terburu-buru di masa lalu, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Bahkan di final hasilnya, kita harus menang, tapi prosesnya akan lebih sulit. Bai Long bertanya dengan penuh minat, apa maksudmu? Jitian Singh menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata, ketika saya menyempurnakan bagian-bagian keilahian itu, saya mendapatkan hukum cermin. Hukum ini sangat istimewa, dapat meniru tujuan apapun, pulih 100 persen, dan hampir tidak ada cacat. Meskipun, ini hanya dewa hukum tingkat, tidak ada kekuatan. Tetapi jika Anda memanfaatkannya dengan baik, Anda akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Naga Putih tiba-tiba menyadari, penuh dengan harapan, saya mengerti. Tuan, ini untuk memberi mereka adegan pertarungan satu sama lain, sebagai pembuka perang. Ji. Tian Xing tersenyum tipis, oke, kamu dan Naga Hitam masuk dulu ke dalam pagoda untuk beristirahat. Setelah itu, dia memasukkan Naga Putih dan Naga Hitam ke dalam pagoda. Terbang ke depan. Pada saat yang sama. Dalam jarak 20 ribu mil di belakangnya, beberapa master yang diam-diam mengikutinya tiba-tiba kehilangan nafas Naga Hitam. Beberapa master tertegun sejenak, dan mereka dengan cepat menerapkan sihir dan metode rahasia mereka untuk menjelajah. Jejak Naga Hitam, Naga Putih, dan Ji Tian Xing. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Ji Tian Xing, Naga Putih, dan Naga Hitam seperti menghilang begitu saja. Bagaimana bisa dua orang hidup dan satu Naga Hitam tiba-tiba menghilang? Beberapa tuan terkejut, dan dengan cepat mengeluarkan slip diok melingkar dan melaporkan berita tersebut kepada Putri Tian Feng. Pada saat ini, Putri Tian Feng dan bulu ajaib telah menyergap di gurun, dengan sabar menunggu Ji Tian Xing jatuh ke dalam perangkap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.